Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Ibu Andi Tendriyawaru SSC MSI Selaku dosen pembimbing Mata kuliah teknologi informasi Dan rekan-rekan mahasiswa Sekalian yang sama-sama berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Terhadap kerat Allah SWT Yang mana pada pagi hari ini Kita masih diberi Kesehatan Kesempatan Guna untuk melaksanakan Proses perkuliahan Salawat serta salam Semoga tetap tercurahkan kepada Jujungan kita Ya Habibana Muhammad SAW Baiklah Sebelum masuk ke Inti materi Ijinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Dan rekan-rekan kelompok saya Oke Perkenalkan Nama saya Agung Reski Fujawan Dengan NIM F1G121-015 Sebagai moderator Dan Untuk pemateri pertama Yaitu tentang Kerja komputer Akan dibawakan langsung oleh Saudari Hertiana Lestari Dengan NIM F1G121-059 Materi kedua Yaitu Bit Byte Dan Password Yang akan dibawakan langsung oleh Saudara Muhammad Harjun Salayuddin Dengan NIM F1G121-074 Materi ketiga Ada Inti dari komputer Yang akan dibawakan langsung Oleh Saudara Jafaruddin Syah Dengan NIM F1G121-064 Materi keempat Yaitu Memori komputer Yang akan dibawakan langsung oleh Saudari Destinur Amalia Dengan NIM F1G121-046 Materi kelima Ada Alat input Dan output Yang akan dibawakan langsung oleh Saudari Wasdabil Husna Dengan NIM F1G121-033 Oke Materi keenam Disini ada Alat penyimpanan Yang akan dibawakan langsung oleh Saudari Ana Melinda Dengan NIM F1G121-038 Dan materi terakhir Disini ada Sistem komputer Yang akan dibawakan langsung oleh Saudari Andika Asari Dengan NIM F1G121-046 Oke Langsung saja Disini Saya mempersilahkan kepada teman-teman saya Untuk menjelaskan Materinya masing-masing Baiklah Yang pertama Saya akan membahas Mengenai Kerja komputer Komputer Untuk kita sering mendengar Maupun melihat Perihal Kata komputer itu sendiri Contohnya Seperti laptop Yang sering kita pergunakan Yang sering kita pergunakan Sejak di bangku Persekolahan Maupun Perkuliahan saat ini Apa sih komputer itu? Komputer adalah Alat yang dipakai Untuk mengelola data Menurut prosedur Yang telah dirumuskan Komputer juga Merupakan Sebuah alat elektronik Yang mampu Melaksanakan tugas Di antaranya Adalah Menerima input Memproses input Sesuai dengan programnya Kemudian Menyimpan perintah-perintah Dan hasil pengelolaan Serta menyediakan output Dalam bentuk Informasi Kata komputer Pada awalnya Dipergunakan Untuk menggambarkan Orang yang pekerjaannya Melakukan perhitungan Aritmatika Dengan Atau tanpa alat bantu Tetapi Arti kata ini Kemudian dipindahkan Kepada mesin itu sendiri Selanjutnya Cara kerja komputer Memiliki beberapa Tahap Maupun proses Yang terbagi Menjadi tiga Yang pertama Input Atau memasukkan data Yaitu Menerima informasi Dari perangkat input Seperti keyboard Mouse Joystick Tombol star Dan lain sebagainya Dan yang kedua Proses atau Memproses data Dari input Yaitu Memproses informasi Yang diterima Pada CPU Atau Central processing unit Dan yang ketiga Atau yang terakhir Adalah Output Atau menampilkan Hasil data Yaitu Menyajikan informasi Hasil olahan Kepada pengguna Melalui Perangkat keluaran Seperti monitor Printer Dan lain sebagainya Baik teman-teman Kita masuk pada Pembahasan Bit Byte Dan Bassword Sebelum kita melangkah Ke pembahasan lebih jauh Tentang bit Byte Dan Bassword Kita akan Mempelajari terlebih dahulu Definisi dari Bit Byte Dan Bassword Yang pertama Kita akan masuk Pada pembahasan bit Dimana Bit adalah Suatu sistem penomoran Biner Yang mewakili unit terkecil Dari data Dalam suatu sistem komputer Suatu bit Hanya terdiri Dari dua buah angka Yaitu Angka 1 Dan angka 0 Yang dimana Angka 1 Dan angka 0 Ini biasa kita kenal Dengan angka binar Atau biasa disebut Bilangan binari Jadi Kalau ada orang yang tanya Apa itu angka binari Adalah angka yang terdiri Dari 1 Dan 0 Dan dia merupakan Bagian dari bit Karena bit adalah Sistem penomoran binar Yang mewakili unit terkecil Dari data Dalam suatu sistem komputer Suatu bit Hanya terdiri Dari dua buah Angka itu saja Yaitu Angka 1 Dan 0 Yang dimana Di dalam komputer itu Angka 0 Berarti sebuah sinyal Sinyal elektronik Atau magnetis Yang berarti Tidak ada Atau berarti Absent Jadi dia tidak ada Nah sementara Angka 1 Angka 1 itu Berarti sebaliknya Yaitu Ada Berarti dia Sinyal yang tidak ada Dan sinyal yang ada Kemudian kita melangkap Pada pengertian selanjutnya Yang dimana Selanjutnya itu adalah Byte Yang dimana Byte adalah Suatu grup dari 8 bit Jadi Kalau kita ditanya Berapa bit Dalam 1 byte 1 byte Berarti Sekumpulan dari 8 bit Sebuah byte Mewakili 1 karakter 1 digit Atau 1 nilai Kapasitas dari Memori komputer Atau RAM Dinyatakan Di dalam bytes Atau sekumpulan Dari byte Jadi biasa kita kenal Dalam suatu Kapasitas penyimpanan Atau Dalam kapasitas Memori Biasa disebutkan Disitu Diterangkan Disitu Ada 1 byte 1 megabyte Dan 1 gigabyte Yang dimana Itu semua adalah Satuan-satuan Dari byte Sekumpulan-sekumpulan Dari byte Dan juga Itu adalah bagian-bagian Dari grup-grup Kelompok bit Yang dimana 8 bit Menghasilkan 1 byte Kemudian yang ketiga Ada buzzword Yang dimana Buzzword adalah Satu aplikasi Pengolah data Suatu aplikasi Pengolah data Yang berbasis web Yang ini merupakan Pengolah kata yang baik Yang dapat Menyaingi google Dan juga Aplikasi-aplikasi yang lainnya Atau mesin-mesin Pencari yang lainnya Buzzword menggunakan Beberapa teknologi terbaru Untuk menciptakan Salah satu prosesor Kata online Yang paling maju Yang berpotensi Dapat bekerja Super cepat Yang dimana Buzzword ini Hanya membutuhkan Waktu kurang dari Satu detik Untuk memuat Dan mengklik Yang tidak menyebabkan Keterlambatan Atau Lama sekali Baik teman-teman Itulah Pembahasan dari Bit, byte Dan buzzword Kita melangkah Ke pembahasan selanjutnya Baik teman-teman Kita memasuki Pada pembahasan Inti dari komputer Dimana Inti dari komputer ini Terdapat beberapa poin Poin pertama Yaitu Central processing unit Atau biasa disebut Juga dengan CPU Central processing unit Ini adalah Pusat dari Kendali komputer Yang mana Komponen ini Sangat penting Pada komputer Semua program Perintah Dan instruksi Diatur pada CPU Karena perannya Yang mengatur Semua aktivitas komputer Maka CPU Biasa disebut Juga dengan Otak komputer CPU Dilengkapi dengan Inti atau Core Biasanya Semakin banyak Core Maka kerja CPU Semakin cepat Baik Kita berpindah Pada poin kedua Poin kedua Yaitu Main Word Atau disebut Juga dengan Mode Board Main Word ini Adalah Sebuah Papan Sirkuit Yang berfungsi Sebagai Tempat Dipasangnya Berbagai macam Perangkat Saling terhubung Satu sama lain Main Word ini Terpasang Di dalam CPU Kita berpindah Pada poin Ketiga Yaitu Keyboard Keyboard Atau juga Dikenal dengan Papan ketik Perangkat ini Adalah Perangkat Masukan Yang digunakan Untuk Memberikan Perintah Dan Masukan Data Yang Biasanya Berupa Huruf Angka Dan Sebagainya Tombol-tombol Pada Keyboard Yang memiliki Fungsi Yang berbeda Dan Kombinasi Antartombol Juga memiliki Fungsi Yang berbeda Kita berpindah Pada poin Keempat Yaitu Monitor Monitor Atau Layar Komputer Adalah Salah Satu Jenis Perangkat Keluaran Komputer Perangkat Keras Komputer Ini Menampilkan Hasil Perosesan Atau Aktivitas Program Dalam Bentuk Digital Atau Visual Monitor Tersedia Dalam Berbagai Jenis Ukuran Dan Resolusi Baik Terima kasih Kita berpindah Pada Pembahasan Berikutnya Baiklah Saya akan Menjelaskan Tentang Memori Komputer Kata Memori Digunakan Untuk Mendeskripsikan Suatu Sirkuit Elektronik Yang Mampu Untuk Menampung Data Dan Juga Instruksi Program Memori Dapat Dibayangkan Sebagai Suatu Ruang Kerja Bagi Komputer Dan Memori Menentukan Terhadap Ukuran Dan Jumlah Program Yang Bisa Dijalankan Dalam Waktu Yang Sama Sekaligus Juga Jumlah Data Yang Bisa Diproses Memori Terkadang Disebut Sebagai Primary Stroge Main Stroge Main Memory Internal Stroge Random Access Memory Random Access Memory Merupakan Memory Yang Dapat Diakses Sehingga Dapat Diisi Dan Diambil Isinya Oleh Programmer Red Only Memory Adalah Suatu Himpunan Dari Chip Yang Berisi Bagian Dari Sistem Operasi Yang Dimana Dibutuhkan Pada Saat Komputer Dinyalakan Komplementary Metal Oxide Semiconductor Adalah Suatu Memori Yang Khusus Yang Berisi Data Vital Mengenai Konfigurasi Komputer Dan Bersifat Semi Permanen Tanpa Adanya Data Ini Komputer Tidak Akan Bisa Beroperasi Semi CMOS Lebih Permanen Daripada RAM Dan Kurang Permanen Dibandingkan ROM CMOS Memerlukan Daya Yang Sangat Kecil Untuk Mempertahankan Kontennya Dan Chip Memanfaatkan Baterai Sebagai Sumber Daya Listriknya Dual Memory Adalah Suatu Metode Penyimpanan Data Dimana Bagian Ini Program Atau Data Disimpan Dalam Suatu Magnetic Disk Dan Tidak Di Dalam RAM Sampai Suatu Diperlukan Ini Ini Akan Memberikan Semacam Ilusi Bahwa RAM Disebut Sifatnya Unlimited Oke Baiklah Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Alat Input Dan Alat Output Seperti Yang Sudah Dijelaskan Sebelumnya Input Merupakan Perangkat Untuk Memasukkan Perintah Atau Data Yang Akan Diproses Oleh Komputer Alat Input Itu Sendiri Terbagi Menjadi Dua Yaitu Alat Input Langsung Dan Alat Input Tidak Langsung Alat Input Langsung Yaitu Input Yang Dimasukkan Dan Langsung Diproses Oleh Alat Pemproses Contohnya Seperti Keyboard Poitin Device Sensor Scanner Dan Mouse Dan Yang Kedua Yaitu Alat Input Tidak Langsung Nah Alat Input Tidak Langsung Yaitu Alat Input Yang Harus Melalui Media Tertentu Untuk Diproses Di Alat Pemproses Contohnya Seperti Pach Car Hardisk Dan Disket Nah Yang Kedua Yaitu Output Output Itu Sendiri Merupakan Komponen Komputer Yang Berfungsi Untuk Menghasilkan Suara Gambar Teks Maupun Video Nah Contohnya Itu Dia Seperti Monitor Speaker Printer Plotter Proyektor Dan Headset Sekian Dan Terima kasih Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Alat Penyimpanan Alat Penyimpanan Adalah Media Yang Digunakan Dengan Fungsi Untuk Menyimpan Berbagai Macam Data Digital Yang Tersedia Pada Perangkat Komputer Dengan Waktu Tertentu Sehingga Dapat Dibaca Dan Dibuka Kembali Untuk Diproses Ulang Pada Perangkat Saat Ini Media Penyimpanan Terbagi Menjadi Tiga Kategori Yaitu Yang Pertama Media Penyimpanan Magnetik Atau Magnetic Disc Yang Kedua Media Penyimpanan Optical Atau Optical Disc Dan Yang Ketiga Media Penyimpanan Awan Atau Cloud Storage Yang Pertama Penyimpanan Magnetik Penyimpanan Magnetik Merupakan Media Penyimpanan Yang Termasuk Kedalam Penyimpanan Sekunder Yang Paling Banyak Dipakai Pada Sistem Komputer Modern Kelebihan Dari Penyimpanan Ini Adalah Kapasitas Penyimpanan Pada Media Ini Lebih Besar Dari Media Penyimpanan Lainnya Dan Kecepatan Akses Datanya Tinggi Sedangkan Kekurangannya Adalah Harganya Lebih Mahal Jika Dibandingkan Dengan Media Penyimpanan Lainnya Selanjutnya Penyimpanan Magnetik Terbagi Menjadi Lima Macam Yang Pertama Discette Discette Adalah Sebuah Cakram Dengan Komponen Magnetik Yang Berkapasitas Kecil Discette Berfungsi Artinya Discette Bisa Dilepas Dan Dipasangkan Kembali Pada Perangkat Komputer Dengan Mudah Discette Akan Menyampaikan Informasi Isi Dokumen Kepada Sistem Yang Ada Dalam Komputer Sebaliknya Discette Juga Bisa Menerima Informasi Baru Dari Sistem Komputer Asalkan Kapasitas Masih Tersedia Yang Kedua Hard 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 Jenis Disc Yang Bersifat Tetap Tidak Perlu Dikeluar Atau Pelat Data Data Yang Telah Disimpan Di Dalam Perangkat Hard Disk Tidak Akan Hilang Bahkan Apabila Pengguna Mematikan Perangkat Komputer Atau Laptop Tersebut Dengan Kata Lain Hard Disk Memiliki Peran Sebagai Media Penyimpanan Yang Bersifat Permanen Yang Ketiga Flash Disc Flash Disc Adalah Piranti Penyimpanan Dari Floppy Drive Jenis Lain Dengan Menggunakan Kabel USB Atau Universal Serial Bus Flash Disc Memiliki Fungsi Untuk Menyimpan Dan Memindahkan Data Dalam Berbagai Format Dalam Kapasitas Yang Cukup Besar Yang Keempat Memory Card Atau Kartu Memory Adalah Alat Yang Dipakai Untuk Media Penyimpanan Data Digital Pada Sebuah Perangkat Contohnya Kamera Dan Handphone Data Digital Tersebut Dapat Berupa Gambar Audio Dan Video Yang Kelima C-Drive C-Drive Merupakan Media Penyimpanan Magnetik Dengan Head Yang Sangat Kecil Dan Dapat Menampung Data Hingga 750 MB Format Ini Menjadi Yang Paling Populer Di Antara Produk Jenis Super Floppy Selan Penyimpanan Penyimpanan Optical Penyimpanan Optical Media Penyimpanan Data Komputer Yang Dapat Ditulis Dan Dibaca Dengan Menggunakan Laser Bertenaga Rendah Kelebihan Dari Penyimpanan Ini Adalah Beratnya Lebih Ringan Dari Beberapa Media Penyimpanan Magnetic Disc Sedangkan Kekurangannya Adalah Kapasitas Memorinya Lebih Kecil Dari Magnetic Disc Dan Jika Tergores Maka Resikonya Data Tidak Akan Terbaca Selanjutnya Penyimpanan Optical Terbagi Menjadi Empat Macam Yang Pertama CD CD Atau Optical Disc Merupakan Jenis Piringan Optik Yang Pertama Kali Muncul Pembacaan Dan Penulisan Data Pada Piringan Ditangani Melalui Sinar Laser Fungsi Utama Dengan Adanya CD Adalah Sebagai Media Penyimpanan Yang Digunakan Untuk Menyimpan Berbagai Macam Data Seperti Audio Video Maupun Berbagai Jenis File Lain Kapasitas CD Pada Umum Sebesar 570 MB Yang Kedua DVD 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 adalah Generasi Lanjutan Dari Teknologi Penyimpanan Dengan Menggunakan Media Optical Disc Biasanya DVD Ini Digunakan Untuk Menyimpan Software Dan Juga Aplikasi Komputer Yang Lainnya Termasuk Game Dan Juga File Untuk Video DVD Memiliki Kapasitas Yang Jauh Lebih Besar Daripada CD Room Biasa Yaitu Mencapai 9 GB Yang Yang ketiga, Blu-ray Blu-ray adalah sebuah format cakram optik untuk menyimpan media digital termasuk video definisi tinggi Blu-ray dapat menyimpan data yang lebih banyak dari format DVD Blu-ray memungkinkan perekaman sampai 27GB atau 2 jam video Kapasitas Blu-ray sekitar 50GB Yang keempat, fluorescent multilayar disk atau FM disk Merupakan media penyimpanan yang paling besar Kapasitas penyimpanannya sebesar 140GB Mampu membaca data sebesar 1GB per detik Dan yang terakhir adalah penyimpanan awan atau cloud storage Penyimpanan awan merupakan media yang tidak tergolong baru Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat Karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet Kelebihan penyimpanan ini adalah tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data Sedangkan kekurangannya adalah sering terjadi kesalahan pada server Dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem komputer Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan Dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengelolaan data Sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya Tujuan dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan sebuah informasi Nah, untuk menghasilkan informasi tersebut Perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari Yang pertama, hardware Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer Yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata Atau dapat dirasakan secara langsung Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer Yang berguna untuk melakukan input, proses, dan output Contohnya RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, dan printer Yang kedua, software Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer Dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah Contohnya aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint Yang ketiga, brainware Brainware merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer Brainware mempunyai peran yang sangat penting Karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia Contohnya programmer Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok dua Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan Saya hiri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!